Meski hari pertama Bulak Festival 2016 berlangsung ramai, wajah sentra ikan bulat masih sepi dari pedagang. Untuk itu, Wali Kota Surabaya berencana memboyong pedagang ikan pasar pabean ke sentra ikan bulat. Mulai tanggal 3 hingga 10 April, Bulak Festival digelar oleh komunitas Bicara Surabaya dengan Pemkot Surabaya. Di hari pertama, tak kurang dari 500 lansia ikuti pengobatan gratis dan pembagian sembako. Dirismikan oleh Wali Kota Surabaya, Tririsma berdialog untuk mencari solusi sepinya minat pedagang berjualan di sentra ikan bulat. Dibangun sejak 3 tahun lalu dengan anggaran 20 miliar rupiah, stan pedagang di sentra ikan bulat sepi peminat. Dari 212 stan yang tersedia, hanya segelintir pedagang yang bertahan. Sepinnya pedagang juga dikeluhkan warga yang berkunjung di Bulak Festival. Harusnya banyak ya mas ya, pedagang-pedagang yang masuk ke sini, tapi kok malah mereka itu jualannya malah di pinggir-pinggir sana. Padahal kan stan disini sudah disiapkan dan fasilitannya juga cukup memadai kenapa mereka harus berjualan di luar sana. Wali Kota Surabaya mengultimatum pedagang, jika dalam satu bulan tak kembali menempati sentra ikan bulat, ia akan membawa yang pedagang pasar pabean menempati kios di sentra ikan bulat. Itu kan kemarin banyak yang belum mendapat stan katanya, udah masuk aja, saya bilang itu ruangnya besar, sudah masuk aja, ya nanti sama-sama lah, ya sama pedagang dibagi gimana. Sebetulnya memang sentra ikan bulat itu ditujukan untuk kesejahteraan warga nelayan di sini. Terus sekarang kalau ini berhasil, saya mau menyentuh warga nelayan yang lain gitu. Sepinya pembeli menjadi alasan pedagang enggan tempat istan yang telah disediakan. Kalau di luar bisa, kalau hari minggu bisa 700 bisa. Kalau di sini ya cukup buat makan aja. Ya 100 ribu. Pemkot Surabaya masih memprioritaskan pedagang yang merupakan warga asli kampung nelayan bulat. Tririsma berharap, ajang ini bisa menjadi langkah awal adanya destinasi wisata baru di kota Surabaya. Yudha Wardana melaporkan untuk NET.